7 pemain generasi emas Lajio didikan Erickson yang jadi pelatih. Spin Goran Erickson membawa Lajio memasuki periode terbaiknya di akhir era 90-an. Di bawah arahan Erickson, pelang ibu kota meraih jumlah tropi termasuk juara seri A musim 1999-2000. Pelatih asal Swedia itu juga menjadi mentor banyak pemain hebat yang kini menampaki karir manajerial. Alessandro Nesta, Frosinon Nesta adalah salah satu beg terbaik tim Nas Italia yang pensiun di tahun 2014. Sejak Juni 2019, Nesta ditunjuk untuk menjadi pelatih Prosinon yang terdegradasi dari seri A musim 2018-2019. Dejan Stankovic, Red Style Belgrade Stankovic punya kenangan indah bersama Lajio dan Inter. Kini Stankovic ditunjuk sebagai pelatih klub top Serbia Red Style Belgrade dengan durasi kontrak 2 tahun setengah. Sinisa Miha Slopic, Bolokna Miha Slopic langsung terjun ke dunia kepelatihan sejak pensiun di tahun 2006. Pengalamannya terbilang cukup banyak menangani klub seri A, bahkan melatih tim Nas Serbia di tahun 2012. Sejak 2019, Miha Slopic berada di Bolokna. Sergio Concesao, Porto Concesao memulai pengalaman melatihnya di klub-klub kecil sampai akhirnya di tahun 2017 menangani Porto dan berhasil menjuarai Liga Portugal. Roberto Mancini, Timnas Italia Mancini merupakan salah satu didikan Ericsson yang paling sukses sebagai pelatih. Mancini berhasil membawa Inter juara seri A dan juga membawa Manchester City juara Liga Primer Inggris. Kini Mancini menangani Timnas Italia. Simon Injagi, Lajio Namanya tengah naik daun setelah mempersembahkan dua tropis semenjak melatih Lajio pada tahun 2016, yaitu Supercoppa Italia dan Juara Coppa Italia. Kini, Tim Asuhan Injagi berada di tempat kedua kelas semen sementara seri A. Diego Simeon, Atletico Madrid Sejak melatih Atletico Madrid, Simeon mendapat banyak gelar seperti La Liga, Coppa del Rey, Liga Europa, dan dua kali sebagai runner-up Liga Champions. Mantan gelandang Lajio ini juga diakui sebagai salah satu pelatih terbaik Eropa dengan bayaran termahal. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.